Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Abimaryam Hari ini kita akan coba lakukan teknik terbaru Perbanyakan tanaman buah Dengan cara stack yang dimodifikasi Maksudnya saya akan lakukan peragaan Cara membuat stack sambung akar Karena memang kita sambungkan dengan akar yang sudah ada Yang berasal dari biji Ini sebenarnya benih ini sama saja Nanti dia seperti sambung Cuma yang dibedakan adalah Kita menggunakan stack tanaman Dari dahan yang sudah besar Kemudian kita bantu dengan akar dari Dari tanaman yang berasal dari biji Yang sudah berakar ya Untuk membantu Teknik ini Dikhususkan untuk tanaman-tanaman yang susah untuk di-stack Susah mengeluarkan akar jika di-stack Bukan tidak bisa Tapi agak susah Dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lain Misalnya mangga Hari ini kita akan lakukan Teknik ini pada tanaman mangga Pada video saya yang lalu sudah pernah saya upload Tentang stack mangga Stack mangga Jadi Mangga inilah tanaman yang mudah Jika di-stack itu mudah sekali keluar tunas Tapi Walaupun dia sudah bertunas dan berdaun Ketika kita bongkar Akarnya Tidak ada ya Atau dalam istilah kawan-kawan kita itu PHP ya PHP Jadi Oleh karena itu timbul inspirasi Untuk Kita bantu dia dengan penambahan akar ya Sama seperti cangkok semua akar Nah kalau ini stack semua akar Nah itu saja beda ya Kita sudah siapkan ini dahan mangga Yang sudah pernah berbuah Dan sudah tua Jadi Dengan teknik ini Kita harapkan Tanaman mangga ini cepat berbuah ya Untuk Tanaman tabu lampu ini cukup bagus ya Dia nanti akan batangnya kecil Tapi sudah berbuah Oke Jadi Hari ini kita akan mengerjakan ini Mudah-mudahan Teman-teman Bisa melakukannya juga ya Sama-sama kita Mencoba ya Jadi Sudah siap Sudah siap Sama seperti stack biasa Kita juga menggunakan Perangsang akar Untuk stack mangga ini Dan kita nanti akan lakukan sungkup Dua macam Sungkup Ada yang dibalut Dengan kertas wrap Ini kertas wrapnya Tinggal sedikit lagi Jadi hanya dua batang saja kita buat Yang dua batang lagi kita cukup biasa Dengan plastik PE Nah nanti ini sudah siap juga Seat link ya Seat link Ini kita ambil yang besar saja Kita sambungkan ke Ke stacknya Stackannya ya Ke bahan tanam yang akan di stack Ini ada empat Berarti ada empat Masing-masing stack satu saja Karena tujuan kita membantu dia Bukan Membuat akar ganda Tapi kalau kita mau buat tiga Ini satu batang Kita buat tiga Biji Kita seed link disini Kita tempelkan Itu akan jadi akar ganda Nantinya Itu lebih bagus lagi Tapi pada hari ini Kita akan Coba Peragakan Satu saja Karena fungsinya hanya membantu saja ya Sambil menunggu tumbuh akar dari stack ini Kita bantu dengan Seat link Yang kita sambungkan Maka ini kita namakan stack sama akar Oke Jangan banyak bacot Kita Langsung Action Seperti biasa Ini kita Sayat Seperti ini Seperti yang kawan-kawan lakukan juga ya Yang sudah umum dilakukan orang Ya Sayat Sayat Tiga Kalau batang yang besar Di tiga tempat ya Kemudian dirapikan potongannya Kemudian Dioleskan perangsang Perangsang akar Perangsang akar Perangsang akar Sama Kita akan gunakan perangsang akar yang dijual di pasaran Bisa juga dari bawang merah Bisa juga di Daun lidah buaya Jadi Kita oleskan Kita oleskan Kemudian Kita Seperti biasa Kita keringkan Kita keringkan Kalau sudah kering Baru kita lakukan penyambungan Dan kita stack Sama Dahan yang lain juga Sedemikian Oh ini yang kecil Kita sayat Dua sisi aja Disini ya Jadi kita Posisi aja Sudah siap Empat Stekan Sambil menunggu Perangsang akarnya Kering Kita siapkan Seedlingnya Ini kita cabut Kita ambil yang besar aja Yang Bijinya yang besar Ini ada Tumbuh banyak Ini kita tanam lagi Nanti yang kecil Ini ya Kita ambil yang besar Agak besar Seperti ini ya Seperti ini Kita ambil ya semua Sambil kita menunggu Stack yang Kita lama Kasih Perangsang akar tadi Kering Ternyata ini satu Terus satu seperti ini Kita ambil yang besar Yang kecil kita buang Oke kita lanjutkan Jadi posisinya nanti Seperti ini ya Sejajar Berarti disambungnya Disini ya Di akarnya ini Bangkal akar Sekitar 10 cm 10 cm Di sini Penyambungan di sini Nah 10 cm Dari batas penyambungan ini Ke bawah Ini Akan susah Nanti kita bungkus Ya Dengan plastik Kecuali ini Kita benam semua Jadi Kita bungkus Dari Atoll Ini kita Masukkan semua Dalam media tanah Seperti tidak perlu Kita bungkus Jadi kita lakukan Penyambungan dulu Seperti biasa Teknik penyambungannya Seperti kita Sambung sisip ya Sambung sisip Oke Disini ya Sambung sisip Seperti kita membuat akar ganda Kita buka Dan kita Sayat satu sisi saja Gunakan pisau yang Tajam Dan steril Kemudian Kita Masukkan ke sini Bisa dilihat Agak jauh Seperti ini Ini kurang tadi Sehatannya terlalu Memanjang Kita Buka lagi Jendelanya sedikit lagi Buka lagi kulitnya Kulit dari batang Stek Kemudian kita Masukkan Ini juga kita Sehat bagian bawah ini Agar Tidak Ada Ganjalan Ya Seperti ini ya Kemudian Diikat Oke Kita ikat Selamat menikmati Kemudian baru kita bungkus dengan kertas wrap. Kita bungkus sampai ke bagian atas untuk mengurangi, mencegah penguapan dari bahan stek agar tidak cepat kering. Karena ini banyak cabangnya, kita potong saja. Ini kalau ada salep kambium bisa dikasih salep kambium di sini, di bagian potongannya. Tapi kalau tidak ada, ditutup saja dengan plastik wrap ini juga tidak masalah. Selesai. Selesai satu ya. Nah selanjutnya, ini kita akan peragakan satu atau dua saja ya. Selanjutnya, kita semai dalam. Oh sebelumnya. Sebelumnya, lakukan beberapa penyayatan di sini ya. Di bagian yang tidak kita sayat tadi. Sayat seperti ini. Ini juga membantu mempercepat keluarnya akar ya. Terbentuknya kalus-kalus nanti di bagian sehatan lagi. Kemudian langsung ditanam ke dalam media polybag. Dan diisi dengan media yang sudah kita siapkan. Medianya sama seperti biasa. Media tanah dicampur dengan sekam. Kemudian ditambah pupuk kandang atau pupuk MPK sedikit ya. Media biasa lah. Jadi teknik ini kita namakan teknik stek sambung akar. Jadi mudah-mudahan ini berhasil lah. Jadi, sambil menunggu teknik ini berhasil, ada baiknya. Saya mengajak teman-teman sekalian untuk melakukan hal yang sama. Supaya sama-sama kita nanti lihat hasilnya. Jadi demikian cara melakukan stek sambung akar. Yang satu lagi, nanti kita cukup dengan plastik EPE. Atau perlu saya perangkatkan sekali lagi ya. Supaya kawan-kawan lebih jelas ya. Yang kita cukup dengan plastik EPE, kita pilih yang dahan kecil aja. Ini ya. Jadi sama seperti tadi. Kita lakukan penyayatan di sini. Di sini. Kemudian kita buka. Atau kita sayat juga seperti ini juga bisa ya. Sama seperti sambung sisip. Kemudian kita ambil seedling-nya. Kita cocokkan. Seperti di sini. Posisinya di sini. Kemudian kita sayat. Misalkan sayatannya yang lurus ya. Jangan bergelombang. Kemudian seperti biasa ini dikat dengan plastik PE. Plastik es. Plastik es mambu. Es lilin. Waktu kita beli itu ada tulisan PE ya. Ini lah namanya plastik PE. Biasanya ini dijual di toko-toko. Yang menjual. Alat-alat bahan-bahan dapur ya. Ini biasanya. Bisa juga kita beli di toko yang menjual aneka plastik. Ada. Seperti ini ya. Jadi ini tidak kita bungkus dengan kertas wrap. Kita ingin mencoba nanti apakah yang menggunakan sungkup kertas wrap dengan kertas dengan plastik PE. Mana yang lebih bagus. Jadi ini langsung aja di plastik media. Jangan lupa disiram. Jadi setelah kita lakukan ini. Ditempatkan di tempat yang teduh. Jangan terkena cahaya matahari langsung. Selama 2-3 bulan ya. Ini agak lama ya. Karena mangga ya. Tidak sama dengan tanaman lain. Tanaman jambu air itu tidak perlu. Sambu akarsik ini. Di stek biasa aja tumbuh. Ini khusus untuk tanaman-tanaman yang susah di stek. Bisa teman-teman lakukan cara ini. Bila anda merasa video ini bermanfaat silahkan anda share pada kawan-kawan yang lain. Supaya manfaatnya bisa lebih menyebar lebih luas lagi. Dan jangan lupa tolong untuk mendukung channel ini. Kalian subscribe lah sebaik banyaknya ya. Subscribe sekali aja ya. Tidak bisa banyak-banyak ya. Maksudnya jangan nonton aja lah. Subscribe lah sekali-sekali. Karena kalau saya lihat video saya itu banyak sekali itu yang nonton. Itu kadang-kadang 2 hari sampai 800 orang yang nonton. Tapi yang subscribe-nya tidak ada. Jadi bukan kita ingin mengemis-gemis minta subscribe ya. Karena tujuan kita ini berbagi ilmu. Bukan mencari uang di sini. Apalagi channel kita ini belum di imunitas ya. Belum tidak berulis ya. Mau di imunitas pun enggak ya. Yang jelas. Kalau anda berlangganan tentu. Manfaatnya anda akan mendapatkan konfirmasi atau pemberitahuan. Pemberitahuan bila ada video-video terbaru dari saya ya. Jadi. Buat yang sudah subscribe terima kasih. Sorry. Tidak nampak ya. Jadi ini plastiknya terlalu kekecilan nih. Harus dipotong ujungnya. Masukkan di sini. Sungkup plastik PE. Seperti ini ya. Jika kurang. Ini bisa ditarik. Plastik ini bisa ditarik nih. Ini harus ditutup semua. Supaya tidak terjadi penguapan. Ya seperti ini ya. Sudah siap. Dua contoh. Yang kita beragakan. Mudah-mudahan. Teman-teman bisa. Yang kurang mengerti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian saja. Dari saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax